Salam semalam, selamat malam di Sport One. Sajian dari Sino Tila Presiden akan menjadi sajian utama kita tentunya di malam hari ini. Termasukkan bahwa Anda untuk melihat bagaimana cuplikan dari kemenangan arema dalam kabar arena. Ini dia. Sajian dari Sino Tila Presiden sempat diundur, kompetisi sepak bola Indonesia kasta tertinggi yaitu Liga 1 akhirnya resmi bergulir pada 15 April 2017 mendatang. Selanjutnya Barcelona tersandung Real Madrid langsung melampung. Pijak sepertuan gol Ronaldo di pentas Liga Champions mungkin sedang mandek. Tapi di ajang La Liga, dirinya masih aktif dan menjadi salah satu striker yang memiliki sundulan tertajam di Liga Spanyol. Kemenangan Juventus atas AC Milan masih menceritakan kisah kontroversial. Namun itu tertutup dengan kecemerlangan duan Inter Milan, Mauro Icardi dan Efer Baneca. Tampil tak meyakinkan Liverpool berhasil mengunci tiga angka atas Burnley. Sementara itu diajang Piala FA, pemain asal Korea Selatan menjadi pahlawan bagi Tottenham Hotspur. Bahagiaan dari para Aremania setelah melihat timnya berhasil menjadi juara dari ajang Ternamai Piala Presiden 2017 yang berlangsung semalam. Dari suara hati para Aremania saya akan bawa Anda untuk melihat dua big match yang akan terpajar pada malam nanti yaitu saat Manchester United akan menantang Chelsea di babak perempat final Piala FA. Setan merah akan datang tanpa striker. Dari cabang bulu tangkis ganda putra Indonesia tentunya berhasil menjadi juara di ajang All England 2017. Presi yang dipimpin oleh Anindiano Novian Bakri nampak serius mengewasi jalannya pelat nasib Renang Indah Indonesia. Sekala perkembangan dicatat dengan sangat detail.